Intro Saya kira kalau anggaran di APBD kita di Kabupaten Sukabumi Pemerintah daerah, dalam hal ini APBD Kabupaten Sukabumi Cukup perhatian kita dapat anggaran kurang lebih sekitar 48% dengan gaji tentunya Struktur anggaran di Dinas Pendidikan masih didominasi oleh gaji pegawai Gaji guru dalam hal ini Tentu persentasenya hampir di angka 70-30 saya kira Dengan anggaran yang lain Bahkan kalau kita menghitung yang 30% nya itu bukan dari APBD 2 Tetapi dibantu dengan dana transfer daerah seperti Tunjangan profesi atau yang sering kita sebut sertifikasi Tunjangan sertifikasi Kemudian bantuan lain dalam bentuk DAK non-fisik Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sukabumi Tentu kita juga memperhatikan 8 standar nasional pendidikan Yang paling mendapat sorotan sekarang adalah tentang standar sarana-prasarana Kalau kita berbicara tentang standar sarana-prasarana pendidikan di Kabupaten Sukabumi Memang ini masih menjadi salah satu kendala dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di Kabupaten Sukabumi Dari tahun 2008 Dari 2008 itu kita dihadapkan dengan persoalan banyaknya ruang kelas yang rusak Kurang lebih ada 4.000 lokal yang rusak 2018 ini tersisa kurang lebih ada 700 lokal Atau 700 ruang belajar di sekolah dasar yang dalam keadaan memperhatinkan Cukup prihatin memang Tetapi kalau kita menyeroti satu persatu Saya kira tidak akan bisa dijawab secara cepat Sebab dengan jumlah yang rusak seperti itu Apalagi kemarin ditambah dengan adanya gempa bumi Yang sebanyak dua kali tentu itu akan merubah status dari rusak ringan menjadi rusak berat Tapi untuk menjawab persoalan yang saya sebutkan tadi dengan jumlah yang begitu banyak Tidak bisa seperti membalikan telapak tangan Setiap tahun kan kita membangun ya Dari baik itu dari APBD 2 Tahun ini saja kita dari APBD 2 itu sekitar 60 lokal yang kita perbaiki Kemudian dari dana alokasi khusus untuk rehab itu ada sekitar 214 lokal Angka yang cukup banyak dibanding dengan alokasi anggaran untuk kabupaten lain Alhamdulillah masih kita masih mendapat prioritas terutama untuk penanganan di AKP Sik Yang membangun RKB dengan rehab berat di Kabupaten Sikorulung Untuk RKB 40 untuk rehab 214 lokal Supaya yang menghitungnya enak jangan jumlah sekolah ya Jadi jumlah ruang belajarnya saja Ruang belajar itu sekitar 9.500an 9.500 yang dinyatakan rusak berat itu di angka 600an Jadi sudah ada penurunan dibanding dengan tahun ketika dulu kita menangani Rusak berat diakibatkan oleh usia bangunan Dari mulai tahun 1973 ketika di bangun Saya kira ada dua mekanisme yang pertama tentu kita menganut sistem bottom up Kemudian yang kedua juga ada yang sifatnya top down Tapi kalau bottom up itu kan lebih didominasi oleh pengajuan dari sekolah Ketika sekolah melaporkan melalui mekanisme yang sudah terbangun Di sana ada perwakilan kita Kalau dulu disebutnya UPTD sekarang koordinator layanan administrasi pendidikan Melaporkan kepada kita Baik itu melalui surat maupun dalam komunikasi dengan teman-teman pengawas di lapangan Kemudian kita punya seksi yang menangani sarana dan prasarana Dan terjun langsung ke lapangan Tentu saya kira kita punya rank ya Kita selalu ketika kita mengajukan usulan DAK Kan ada DES-DAK ya DES-DAK itu yang setiap tahun kita perbaiki Sesuai dengan kondisi existing Kemudian kita ajukan berdasarkan ranking tentunya Cuma ketika kita merealisasikan kegiatan tersebut Kadang-kadang ada persoalan di lapangan Misalnya ketidak tersediaan tanah Kemudian ada persoalan-persoalan lain Yang pada akhirnya Kegiatan itu kita dalam waktu yang sangat cepat kita evaluasi dan kalau memungkinkan bisa dilaksanakan di anggaran yang murni ya kita laksanakan di anggaran murni Tetapi kalau tidak ya kita biasanya melakukan perubahan di anggaran perubahan terutama yang dari APBD 2 seperti itu Tapi pada prinsipnya evaluasi senantiasa kita lakukan dan database kita dalam bentuk data pokok pendidikan itu senantiasa di update Kita kan misalnya melakukan monitoring dan evaluasi setelah kita melaksanakan kegiatan selesai Kita melakukan monitoring dan evaluasi dan persoalan-persoalan yang ditemui di lapangan Kemudian kita jadikan sebagai isu-isu strategik dan skala prioritas dalam penanganan tahun berikutnya seperti itu Terima kasih telah menonton!